Jati diri sebuah bangsa atau suku bangsa itu dapat kita kenal, dapat kita fahami berdasarkan sejarah dan budayanya. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yon Luki Martanto dalam Lug Channel dan di episode kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya tentang kebudayaan daerah, yaitu kebudayaan daerah Pitu Ulunasalu, dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber Pak Pilipus dari Yusjulum. Selamat siang. Berikutnya, ada juga pertanyaan yang muncul pada video kita sebelumnya mengenai keturunan dari yang 11 orang itu. Jadi ada dari penonton di Youtube yang sempat menanyakan bagaimana kelanjutan dari keturunan yang 11 orang atau yang disebut dengan istilah Tosapulomesa. Nah mungkin bisa diuraikan atau diberikan penjelasan bagaimana kelanjutan dari kesebelas orang tersebut. Iya, terima kasih banyak. Ini sangat menarik. sebagaimana yang saya jelaskan pada yang lalu bahwa 11 orang bersaudara itu kemudian tersebar baik yang tinggal di wilayah Pitu Ulunasalu maupun yang pergi ke daerah lain termasuk turun di daerah pantai. Jadi tidak semuanya menetap di daerah Pitu Ulunasalu ya? Iya, tidak menetap. Tidak semuanya menetap di Pitu Ulunasalu. Jadi untuk mengetahui keturunan lanjutan daripada generasi sebas bersaudara ini tentu masing-masing daerah di mana ditempatin nenek ini bisa bertanya di sana apakah ada yang mengetahui apa namanya nenek moyang mereka yang bernama ini misalnya. misalnya di daerah Mamuju Makedaeng turun di daerah Mamuju bisa saja masyarakat di sana bertanya-tanya kira-kira siapa nenek Makedaeng ini, siapa keturunannya. Saya rasa itu saja bisa dikembangkan masing-masing. Iya, karena sudah tersebar. Iya, karena sudah tersebar. Kemudian juga ada pertanyaan dari ini khusus dari teman-teman yang berasal dari Rantebulahan daerah Rantebulahan itu karena pada urayan yang ke-11 orang itu tidak ada dari ke-11 orang itu yang menetap di Rantebulahan tapi kenapa kemudian Rantebulahan juga ini menjadi sebuah daerah yang merupakan daerah kehadatan khusus di Pitu Lunasalu. Jadi sempat ada yang muncul pertanyaan apakah Rantebulahan bukan merupakan keturunan dari Nenek Pungkapadang atau bagaimana? Oh iya. Bagaimana penjelasannya? Iya, pertanyaan ini juga sangat menarik dan perlu kita berikan penjelasan artinya sebatas apa yang bisa kita ketahui. Sebagai mana saya katakan bahwa Kesebelas Persaudara ini tidak seluruhnya tinggal di Pitu Lunasalu dan mendiami tujuh daerah kehadatan. Kenapa demikian? Oleh karena kita ketahui bahwa perkembangan manusia ini memang memakan waktu yang cukup panjang. keturunan Nenek Pungkapadang mulai dari Tau Pitu atau tujuh bersaudara kemudian menjadi sebelas bersaudara itu melalui proses yang panjang. Kalau kita lihat generasi perkembangan itu tentu melalui proses yang panjang. Jadi nanti keturunan ini berkembang khususnya mereka yang tinggal di daerah Pitu Lunasalu baru komunitas masyarakat yang luas ini merasa sudah memerlukan satu pengaturan satu sistem pemerintahan supaya bisa hidup dengan tertib hidup dengan aman dan ini tentu melalui proses yang panjang. Jadi daerah kehadatan itu muncul jauh setelah pembagian keturunan. Iya. Jadi begitu maksudnya. Tidak serta merta lahir sebelas bersaudara ini terjadi juga pembagian daerah kehadatan. Nanti perkembangannya berapa turunan berapa generasi baru masyarakat sudah sudah ini luas sudah banyak baru disadari bahwa memang perlu perlu ada satu pengaturan cara hidup data kehidupan yang diatur dalam bentuk pemerintahan. Saya rasa begitu perkembangannya. Sehingga tidak serta merta sebelas bersaudara itu terus di apa terjadi pembagian hadat. Terakhir yang menyaksikan video ini kebanyakan teman-teman yang merupakan generasi muda ya mungkin ada pesan khusus buat teman-teman yang menonton video ini. Jadi saya mau katakan khususnya penonton yang berasal dari daerah Pitulun Nasalu karena harus kita menyadari perlu kita menyadari bahwa jati diri sebuah bangsa atau suku bangsa itu dapat kita kenal dapat kita fahami berdasarkan sejarah dan budayanya. Jadi kalau kita daerah Pitulun Nasalu tidak mempunyai sejarah dan budaya yang yang bisa kita angkat tentu jati diri kita juga tidak akan muncul sebagai satu suku bangsa yang sebetulnya mempunyai satu satu apa namanya nilai ya apa namanya saya mau katakan cukup tinggi nilainya ya jadi terima kasih kalau ada generasi muda yang turut menyaksikan video ini dan saya mengharapkan supaya lebih memberikan perhatian mudah-mudahan satu waktu ada diantara mereka yang betul-betul mencintai daerah kita ini dan kita sama-sama terdorong untuk mengangkat mencoba menggali dan mengangkat kembali nilai-nilai budaya kita yang pada dasarnya sangat tinggi nilainya ini ya jadi luar biasa ya ini merupakan jadi terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya dan ini merupakan satu bekal yang sangat luar biasa buat kami khususnya generasi muda yang menyaksikan video ini dan semoga di kemudian hari itu budaya kita bisa terus berkembang ya ya jadi untuk untuk sesi kali ini mungkin cukup sampai disini terima kasih sudah menonton kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan lagi atau tanggapan lagi silahkan ditulis di kolom komentar untuk kemudian kita akan berusaha untuk sama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya oke sampai disini dan jangan lupa like dan subscribe juga channel ini silahkan juga share ke media sosial teman-teman agar semakin banyak orang yang bisa menyaksikan dan bisa mengetahui sejarah dari daerah kita ya terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati